untuk subscribe youtube channel kita dan tekan tanda lonceng agar customer Shopee Paris semua tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate untuk review Shopee Paris di setiap harinya terima kasih Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk review yang selanjutnya Mimin memiliki ini ini adalah item yang belum sampai sekarang dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 ini belum ada di katalog promo Nah kenapa sih Mimin nge-review ulang yang namanya tas bleki ini karena akun Mimin yang pertama itu persis sesuatu dan kita ini mengupload video yang barunya oke nah eh nama item yang di di sebelah saya ini adalah tas bleki jadi tas bleki ini adalah tas yang berwarna black berbahan kulit PVC dan ini sangat diminati oleh customer Shopee Paris ngajuk Senosa Mara Oke ini dia tampak kedepannya Shopee Martin English eh Shopee Martin Paris ced indo by broth3rmax Hai ini tampak depannya seperti ini ini tampak samping seperti ini dan ini tampak belakang tas blacky ini bisa merupakan tas lempang yang bisa diatur panjang pendeknya ini bisa diatur panjang pendeknya dan ini cocok dibuat santai ataupun pergi kemanapun karena tes blacky ini ini adalah pas yang ukurannya sedang tidak besar dan juga tidak kecil Oke pas lagi ini memiliki saiz dari sini ke sini itu adalah 22 cm lalu untuk lebarnya yang disini ada 7,5 cm serta untuk tingginya itu adalah 15,5 cm nah apa-apa aja sih bagian dari tas blacky tas blacky ini hanya memiliki yang namanya satu kantong resleting utama disini kita lihat ini keluarin dulu kekas-kekasnya oke jadi hanya terdiri dari satu kantong resleting bagian satu kantong resleting yang utama dan juga ada kantong resleting bagian dalamnya bagian sini kelihatan ya ini kantong resleting bagian dalam Oke terus tas blacky ini memiliki bentuk yang unik yaitu setengah lingkaran Oke jika Anda berminat silahkan dipilih tas blacky sebagai tas koleksi Anda sehari-hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati